Kita coba untuk melihat kondisi pasarnya, biar nanti kita prakteknya. Yang tadi kita lihat adalah struktur market, struktur market dilihat. Misalnya kondisi seperti ini. Yang paling dekat dengan arah trend, arah market yang sedang berjalan atau running-nya dan dominan adalah seller di sini. Struktur pertama seller cukup kuat, kemudian area levelnya kita tentukan di sini ada penolakan, berarti di sini support. Area level kita tentukan yang bawah, ini adalah support-nya. Bagaimana kita bisa melihat area support? Ya gampang, ada penolakan. Di sini ada penolakan, kemudian di sini pun ada penolakan. Dilihat di sana yang terdekat. Atau boleh kita turunkan sedikit, sehingga kena semuanya, di sini juga penolakan. Ini adalah area level terendahnya, support-nya di sana. Paling tidak ada gambaran. Oh nanti kalau turun, di area di situ nanti akan diuji. Apakah nanti breakout atau tidak. Kalau breakout berarti kita menunggu konfirmasinya. Kalau memantul kita menunggu konfirmasinya, kalau breakout kita bisa entry di sana. Kemudian tentukan juga area tertingginya, level tertingginya. Level tertingginya berarti di atas ini ada area resisten. Nah di sini ada area resisten. Kemudian ada level retracement atau level koreksi. Di mana koreksinya ambil separuh dari kecenderungan. Setengahnya di sini ya. Ambil setengahnya, kira-kira setengahnya. Atau maksimum adalah 61%. Kita bisa ukur, bisa lihat dengan prosentase. Boleh 50, yang standarnya adalah 50%. Kemudian batas toleransi lagi 61. Pasti 61,8 kalau tidak salah. Kalau kita mengacu pada Fibonacci retracement. Anggap saja dengan kasat mata, dengan mata telanjang kita, lihat separuh dari kecenderungan awal. Yaitu turun ini. Kita ambil 50%-nya. Nah di area retracement ini kita nanti melihat dan menguji apakah dia akan kuat, naik, atau sebaliknya. Kemudian yang atas tadi adalah resisten. Nanti kalau lupa nanti videonya diulang-ulang. Biar nanti bisa memahami. Karena kalau tidak direkod nanti tidak bisa belajar berulang-ulang. Oke seperti ini. Jadi kita bisa satu, kita sudah tahu area levelnya, level tertinggi, terendah. Kemudian area retracement-nya. Di area retracement ini kalau mulai ditolak, mulai warna merah-merah-merah, bisa juga atau berpotensi akan lanjut turun lagi. Sebaliknya ketika di area ini nanti mulai lanjut, hijau-hijau terus, berarti potensinya akan naik. Berpeluang untuk menyentuh area resisten. Sehingga kita bisa tahu pergerakannya di antara ini, di antara tertinggi dan terendah. Ya kisarannya mungkin sekitar 1.800. Kisarannya. Nanti tergantung kondisi. Yang terpenting kita bisa menentukan di awal. Ada area support, ada resisten, kemudian ada retrace di sana. Kemudian untuk menentukan titik entry, ya kita bisa gunakan, Kita bisa gunakan teori bola candle atau penolakan mungkin kalau ada penolakan. Kalau tidak ada penolakan berarti kita butuh 2 konfirmator kemarin. Jadi kalau naik, kemudian tiba-tiba turun, Maka kita butuh 1 ini untuk memperkuat dalil kita. Untuk entry cell. Sehingga di candle selanjutnya, di candle yang ketiga dari merah ini, Baru kita entry cell-nya. Fokus kita ketika sudah mulai berganti warna adalah cell, Karena ini sudah berganti warna. Dan berada di area retrace ini, Berada di area koreksi ini, Memantul. Begitu caranya. Kemudian begitu kita entry misalnya, Kita entry di candle merah selanjutnya misalkan. Entrynya cell bukan buy. 0,2 misalnya. Entry kita adalah cell 0,2. Begitu masuk cell yang pertama kali kita lakukan adalah membatasi kerugian. Satu bisa dengan menggunakan stop loss, Yang kedua bisa menggunakan cut loss. Stop loss berarti kita lihat harganya, Kalau kita sell berarti ruginya ketika naik. Di atas ada area support, ada resistance, Taruh di atasnya. Kita di sini ada resistance, Kemudian taruh di atasnya sekitar 200, 250, 300 boleh. Biar tidak terlalu dekat dan kita ada peluang untuk, Ruangan bergerak dan berpotensi kembali turun. Sehingga tidak selalu kesentuh. Ini kita SL nya di sini. Kalau kita menggunakan SL misalnya ya. Nanti kalau misalkan kita mau cut loss manual pun boleh. 1791.40. Berapa kira-kira kerugian kita ketika betul-betul terjemput? Ya paling maksimum sekitar 600 sekian. Masih aman. Yang penting ketahanan kita, Ketahanan bukan ketahanan yang berisiko tinggi. Oke kita sudah tentukan. Sistem sudah kita jalankan. Tinggal menunggu bagaimana market nanti bergerak. Kemudian selalu kita evaluasi pasar yang sudah berjalan. Candle demi candle kita perhatikan. Kita koreksi lagi. Kita analisa ulang. Apakah ada dampak lain atau tidak. Nanti kemungkinan besar. Kemungkinan besar dia akan menyentuh yang di bawah lagi. Akan menyentuh yang di sini lagi. Jadi target kita juga tidak perlu muluk-muluk. Yang terpenting profit dan cukup kita close. Kalau sampai sini sekitar 200 berarti masih lumayan. Ini adalah salah satu contoh kita mengambil posisi SL dengan dasar area retracement. Kemudian ditolak atau memantul. Dan nanti sudah dua candle ini sebagai penguatnya. Artinya sudah dua candle yang berjajar. Kemudian kalau kita menggunakan prosentase bagaimana? Ya bisa. Kalau misalkan modal kita 2000. Modal kita 2000 dolar. Kemudian lot kita 0,2. Berarti kalau kita menerapkan 2% dari modal. Misalkan 2%. Ini resiko. 2% dari modal. Maka akan jadi 2%. Ini dikali 2000. Sama dengan 40 dolar. Sehingga kerugian atau batasan maksimum kerugian kita adalah 40 dolar. Sehingga tinggal melihat nanti ketika ini floating. Ketika sel ini sudah floating. Marketnya naik misalkan. Floatingnya angka belakang kan kita tinggal kita lihat. Minus berapa. Minus berapa. Kalau nanti minus 40 berarti maksimum sudah kita close rugi. 40 ini berapa pip berarti kalau kita lihat. Dihitung. Kalau sudah ketemu batasan rugi kita. 40 dibagi lotnya 0,2. 200 pip berarti. 200 pip itu dimana? Kalau kita tarik dari disini ke atas. Ya sekitar. Sekitar ini ya. Ya sekitar ujungnya merah disini. Nah. Kalau nanti marketnya berbalik sampai di ujungnya merah ini berarti. Kita close. Dengan kata lain minusnya sudah 40 dolar. Seperti ini cara penerapannya. Ya mungkin nanti bisa dikembangkan sendiri. Bisa dengan buy tambah. Sell dikurangi. Buy ditambah. Misalkan. Atau close semuanya. Kita lihat posisi peluang lagi. Yang terpenting. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan dan membatasi kerugian. Ini adalah bagian dari salah satu sistem trading. Yang nanti kita bisa terapkan dan bisa kita coba apakah sesuai dengan kondisi kita, karakter kita, dan kemampuan kita. Yang ketiga. Selain sistem trading. Yang menjadi satu pokok. Inti dari pembelajaran kita adalah psikologi. Psikologi ini berkaitan dengan rasa cemas atau kecemasan perasaan masing-masing orang. Sehingga masing-masing ini punya tingkat kecemasan yang berbeda menghadapi kerugian. Punya kecemasan yang berbeda-beda menghadapi kerugian. Maka belajar yang mahir dulu. Belajar semua sistem trading yang kita gunakan. Dipraktekan. Sampai benar-benar di luar kepala. Artinya sudah terbiasa di luar kepala. Baik terkait dengan lot. Baik terkait dengan manajemen resiko. Terkait dengan kemampuan kita membaca karakter candle. Struktur candle. Level-level penting. Termasuk support, resistance, retracement, dan sebagainya. Di dalam psikologi, psikologi trading. Untuk menjaga kestabilan emosional kita. Maka belajarlah untuk disiplin. Selalu disiplin. Disiplin ini apa? Kalau kita sudah terbiasa dengan resiko 2%. Ya kita mencoba disiplin dengan resiko 2%. Kalaupun naik turun misalkan batasan kita 5%. Batasi sekian. Kalau profit kita rata-rata kita buat. Misalnya 100 pip. Misalnya ini. Maka belajarlah untuk disiplin mengikuti. Ya kalaupun ternyata misalkan naik turun. Ya kita tidak masalah. Yang penting ada satu tujuan yang sudah kita tetapkan di sana. Ya termasuk disiplin di dalam aturan-aturan trading kita. Kalau saya belum. Kalau misalkan belum memenuhi syarat maka tidak masuk. Ini namanya disiplin. Kalau profit, target profit harian sudah tercapai maka kita selesaikan. Kita hentikan trading kita. Itu namanya disiplin. Karena tidak ada gunanya. Kita sudah profit banyak. Tetapi selalu di atas. Selalu di depan cat. Selalu di depan layar. Untuk terus monitor lagi. Ada peluang lagi-peluang lagi. Karena selamanya akan seperti itu nanti. Tidak terkontrol. Sehingga rasa capek. Mata menjadi lelah. Kondisi menjadi menurun. Akan membuat pikiran kita menjadi tentu ikut menurun. Sehingga harusnya belum memenuhi syarat. Sudah dipaksa untuk kita masuk lagi. Entry lagi. Karena perasaan kita yang menggoda. Karena kondisi pasar itu menyebabkan kita tergoda. Oh ini bagus lagi. Oh ini memenuhi syarat lagi. Sehingga dipaksa. Hati kecil ini walaupun terkadang berontak. Tapi dipaksa. Dipaksa dengan mengkondisionalkan. Yang belum kondisinya belum memenuhi syarat. Kita kondisionalkan. Itu tidak disiplin namanya. Maka belajarlah disiplin dengan aturan-aturan kita. Kalau belum memenuhi syarat ya enggak. Kalau misalkan breakout tapi masih lemah berarti kita tidak masuk. Kalau misalkan ada candle panjang tetapi belum ada konfirmatornya tidak masuk. Nah ini adalah disiplin dengan aturan trading kita. Coba perhatikan yang menjadi dasar pertimbangan kita entry itu apa. Kemudian kalau sudah betul-betul kita uji profitable maka belajar disiplin. Yang selanjutnya jangan tolak rejeki ya. Jangan tolak rejeki. Sehingga ketika sudah profit ini profit close. Karena kalau kita tidak segera close ya tentu bisa berbalik lagi. Harusnya kita profit bisa nikmati menjadi rugi lagi. Ya tentu profit ini sesuai dengan perhitungan kita. Minimal 100 pip misalnya. Atau kita punya dasar sendiri. Artinya jangan tolak rejeki ini. Jangan terlalu muluk-muluk profit kita. Segera kita close ketika sudah profit. Karena pada saat kita floating meskipun profit besar masih berpeluang minus ketika kita belum close disana. Yang selanjutnya untuk menjaga kestabilan psikologi kita maka belajarlah melihat kondisi. Kalau misalkan marketnya yang kita analisakan betul-betul salah atau berbalik. Maka yang kita lakukan adalah segera exit. Segera keluar dari market. Kalau sudah marketnya berbalik. Kita entry misalkan disini. Entry kita buy. Kemudian kita entry disana buy. Ternyata tiba-tiba tanpa petunjuk ini turun. Dan kalau melihat strukturnya ini sudah mulai kuat. Sudah mulai kuat. Maka tidak ada jalan lain selain exit keluar paksa. Ibaratnya kalau rumah kita kebakaran. Yang kita lakukan adalah segera menyelamatkan diri. Yang berikutnya di dalam pengendalian psikologi trading kita adalah selalu setia dengan Sistem trading kita. Selalu setia dengan sistem trading kita. Sistem trading kita yang kita gunakan yang sudah cocok dan sesuai. Maka jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Jangan mudah terpengaruh oleh iming-iming dari pihak lain. Termasuk mungkin ada iming-iming sinyal. Ada iming-iming indikator dan macam-macam. Kalau kita sudah punya sistem trading, aturan trading yang sudah cocok. Maka belajarlah untuk setia. Yang selanjutnya jangan lupa untuk selalu menunggu peluang. Menunggu peluang. Peluang itu tentu sesuai dengan syarat dan kriteria kita. Kalau tidak memenuhi syarat maka jangan memaksa diri untuk masuk. Karena ini sangat berbahaya dan tentu di luar dari keahlian kita nanti. Yang terakhir jangan lupa untuk selalu ikut arah angin. Ikut arah angin. Artinya ikut trend yang sedang berjalan saat itu. Meskipun awalnya naik. Kemudian kalau misalnya terdekatnya strukturnya sudah mulai turun. Maka ikuti saja. Ya tentu turunnya ini ada batasan. Kita ada retracement. Kalau sudah break out maka ikuti di sini. Dari mulai perjalanan begini kita harus sudah membaca. Oh ini mulai kuat. Kemudian di area retracement ternyata break out. Berarti kuat lagi. Ikut selalu arah anginnya. Oke ini adalah kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Untuk pembelajaran kita tinggal nanti pengembangan. Tinggal nanti banyak mencoba dan mempraktekan. Selebihnya nanti kita uji cobakan. Kita buat nanti evaluasi lagi. Ada pertanyaan mungkin yang mau disampaikan terkait dengan materi ini. Kesimpulan yang kita sampaikan. Silahkan dicermati. Silahkan nanti diulang-ulang kalau sudah jadi videonya. Mungkin ya teman-teman kalau belum memahami. Dibaca berulang-ulang. Dilihat diulang-ulang. Biar apa? Biar nanti masuk di benak kita. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Ninis yang di Surabaya sana. Atau Ibu Sianturi. Mungko kalau mau bertanya. Pertanyaan. Pak mau nanya pak. Kalau yang dari stop loss itu pak. Kan ada take profit lah ya. Jadi take profit gak usah diisi stop loss aja ya pak ya. Ya. Kalau pakai stop loss. Kalau pakai stop loss itu diisi. Diisi angkanya. Kalau pakai yang cut loss. Cut loss itu dipaksa rugi di close manual. Jadi belum sampai stop loss langsung di close aja ya pak ya. Itu namanya cut loss. Gak apa-apa. Misalkan diisi ya. Kita buy misalkan. Buy 0,2. Kemudian dipasangi SL gak apa-apa. Ya ruginya misalkan di sini ya. 1, 1, 3, 5, 2 misalkan. Masuk aja 1, 1, 3, 5, 2. Namun demikian tidak harus menyentuh ini. Ketika turun ya kita lihat. Kita lihat kondisi pasarnya. Kita lihat kondisi pergerakannya. Apakah kuat turun atau sebaliknya. Hanya sementara. Kalau mungkin kuat turun. Ya di awal mungkin di sini. Kita bisa close dulu dengan cut loss. Kalau cut loss itu di close manual. Nah kalau stop loss. Ini dia otomatis dengan angka yang di sini. Nanti berhenti di sini. Ini SL nya berfungsi untuk melindungi yang modal besar. Cut loss nya ini karena melihat kondisi market kita bisa bergerak dengan cepat. Dengan menyelamatkan lebih awal. Begitu bu. Jadi gak usah take profit, gak usah diisi ya bu ya. Take profit bebas. Mau diisi boleh, tidak diisi pun boleh. Kalau misalkan kita tidak bisa monitor terus. Ya diisi juga lebih baik. Karena kalau tidak diisi, begitu kita lama gak monitor nanti tiba-tiba sudah profit kembali lagi. Maka kalau prinsip yang saya gunakan ketika saya entry. Ini saya pastikan harus selesai sebelum kita tidak monitor. Selesai ini ada dua kemungkinan. Bisa rugi, bisa untung. Kondisinya kalaupun misalkan rugi ya kita close. Kalau kita sudah sesuai target kita. Misalkan saya maksimum harus satu jam, dua jam. Kalau misalkan tidak selesai. Atau misalkan rugi kita sekian, close. Kita nanti cari peluang lagi. Begitu bu. Jadi Pak sebelum, jadi misalnya saya mau pergi gitu Pak ya. Saya pastikan sudah selesai semua ya. Satu boleh, yang kedua boleh dipasangkan dua-duanya. Kalau misalkan tidak mau diselesaikan ya pakai SL dan TP. Nah ini kalau kita mau tidak selesaikan. Kalau saya terus terang fokus di kerjaan. Kalau misalkan sudah kita mau entry, kemudian misalkan ada acara apapun. Saya pastikan ini harus beres dulu. Kalau tidak beres ya pasang SL dan TP. Misalkan masih berpeluang. Masih berpeluang naik. Misalkan kita buy. Masih naik turun. Tapi kita tetap pasang ini. Untuk antisipasi. Karena takutnya di jalan marketnya bergerak kencang. Kita tidak bisa monitor. Tetap boleh dipasangin dua-duanya. Kalaupun TP juga dipasang. Nanti misalkan kita melihat sudah profit. Ya kita bisa close juga. Kita close dengan manual juga boleh. Sehingga ada perlindungan di sana ibu. Baik perlindungan minus maupun perlindungan plusnya. Harusnya kalau sudah profit memenuhi syarat. Sudah dapat untung. Kalau kita tidak melihat dan tidak dipasangin TP. Nanti kembali lagi rupiah. Sayang sekali. Oh ini seratusnya. Di cut loss boleh. Ya boleh. Di cut loss boleh. Atau di TP, di SL boleh. Semuanya itu boleh. Kita uji dan coba kan bu. Kira-kira nanti saya enak ya bagaimana. Kalau saya terus terang sudah tidak pakai yang namanya SL. Yang namanya TP. Ini bagi saya adalah penghalang. Penghalang apa? Penghalang untuk profit lebih. Yang kedua penghalang untuk kembalinya, market kembali. Ketika rugi, ketika dibatasi dengan SL nanti kena sentuh. Padahal saya bisa lebih longgarkan, lebih di bawahnya lagi untuk nanti kembali mantul lagi. Bagi saya tidak cocok kalau saya, karena sudah dulu sudah pengalaman panjang kita menggunakan SL TP, hasilnya begitu. Maka saya tidak mau dengan ini, tidak mau dengan ini. Bukan berarti ini salah ya. Karena sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya trading kita. Bagi saya ini penghalang, ini penghalang. Saya tetap menggunakan yang satu transaksi atau dua transaksi, satu sesi selesai. Semuanya pilihan boleh. Pakai TP boleh, SL boleh, manual juga boleh. Bebas memilih. Seperti itu kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh nanya Pak Bapak kalau transaksi itu bisa berapa jam itu satu transaksi? Biasanya kalau saya tunggu ya, maksimum 2 jam. Maksimum 2 jam. Nanti kalau misalnya tidak bisa membaca, tidak posisinya. Biasanya kalau tidak segera profit itu pasti marketnya datar begini. Dan ini sangat berbahaya, harus segera close. Karena kalau marketnya bergerak agresif ya, tidak sampai jam-jaman. Mungkin satu jam maksimum sudah bisa profit. Karena kita yang ambil kecil saja. Minimal 100 mil itu kalau di emas akan cepat sekali. Artinya kalau tidak segera dapat, itu berarti marketnya sideways. Tidak bisa dibaca, tidak bisa kita jadikan sebagai peluang. Karena kalau bergerak liar, naik turunnya kuat, ini pasti cepat sekali dapatnya. Harusnya cepat sekali. Jadi tidak bisa kita batasi juga. Yang terpenting melihat kondisi. Tapi saya terus terang tidak boleh lama-lama. Bagi saya, ini sistem saya. Saya tidak boleh lama-lama, terlalu lama dengan plotting. Karena itu sangat berbahaya. Kalau kelamaan, artinya ngambang. Ngambang itu tidak ada kejelasan. Maka tidak ada jelasan itu saya paling tidak suka. Sehingga saya close duluan. Saya lebih baik menunggu apakah nanti breakout ke bawah atau ke atas sekalian. Nanti akan lebih jelas lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti boleh dicoba, boleh berapa jam, boleh. Tergantung jenis-jenis kan waktunya ada longgar berapa lama. Kemudian praktekkan coba ya. Jangan berlama-lama, biar nanti kita nyaman dan enak gitu. Enak itu di pikiran kita tidak terlalu terbebani. Misalnya, punya dua transaksi misalkan. Ini sudah profit. Ada satu rugi, satu profit. Plus semuanya. Tidak usah yang satu-satu. Kalau ada yang profit. Misalkan profitnya 20, ruginya 10 misalkan. Kalau di total masih plus 10. Plus semuanya. Biar lebih tenang. Nanti melihat peluang lagi seperti apa. Apakah akan kuat lagi atau tidak. Nanti dilihat lagi. Kalau saya begitu. Oke, ada lagi? Mungkin ada. Kecuali kalau kita lihat, dia bakal naik. Kita tungguin agak lama gitu ya. Iya. Yang penting ada waktu untuk kita selalu monitor di sana. Gitu. Baik, Pak. Oke, silahkan Ibu. Pak, ini mengenai garis SMS sama retrasmen. Kan, jadi sebelumnya sebelum Bapak buat, aku buat dulu, Pak. Cuma beda garisnya, Pak. Itu lalu, Pak. Yang penting enggak terlalu jauh enggak apa-apa. Yang penting enggak terlalu jauh. Contoh misalkan. Misalkan di sini. Kalau yang nantai buat itu kan udah nyentuh, Pak. Yang dari sini sudah nyentuh, kena bodinya kan. Terus akhirnya kemantuan dan durun. Terus kalau yang di Bapak itu, saya belum nyentuh garisnya. Iya, kan dilihat di sini. Dari sini, ini kan pergerakannya. Ambil separohnya. Kira-kira kalau Anda bisa ngukur ya, kita tarik dengan begini ya. Garis begini. Kira-kira segini. Kemudian, kita keluarkan di sana. Nah, kita keluarkan. Separohnya kan di sini. Ini kan ada separohnya. Nah, di sini berarti. Kalau ini, nanti di sini separohnya. Separohnya di sini. Nah, separohnya kan di sini. Nah, kan begini separohnya. Kalau misalnya menyentuh, tapi bodinya mepet, ya jangan. Yang terpenting, namanya breakout itu, dia pastikan betul-betul terbaca dengan jelas dan valid. Tidak ragu. Ini kan tidak ragu. Tapi kalau mepet, kalau terlalu mepet, jangan. Kalau terlalu mepet, ya jangan. Terlalu mepet itu artinya bodinya memang nembus, tapi kecil. Berarti jangan dipakai dulu. Tunggu sampai yang kuat. Nah, ini seperti ini. Ini retrace-nya. Tadi sama juga begini caranya. Iya. Terus tapi retrace-nya saya ngambilnya ini malah yang hijau yang sebelah kirinya, Pak. Asli terdekat dari running, ya Pak. Yang terdekat dari running dan dominan. Yang terdekat dari running, dominan. Yang dominan adalah seller ini. Nah, sementara seller ini sudah mulai hijau. Mulai hijau ini berarti dia akan mulai menyentuh perjalanan merahnya ini. Bukan hijau-nya. Kalau ini sekarang turun, berarti hijau sekarang. Nah, sekarang kalau turun begitu, caranya ngambilnya di sini. Ini hijau-nya. Retrace-nya separuh lagi nanti. Nah, separuh-nya dari sini. Ini adalah area retrace-nya. Berarti kalau ininya merah, berarti ambilnya hijau, Pak, retrace-nya. Kalau ini merah dan mulai hijau, mulai naik. Ini merah dan mulai naik, berarti kita ambil di tengahnya, ambil yang di sini. Karena di sini mulai merah, berarti yang kita ambil yang hijau ini, yang dominan dari running kan ini. Bukan yang merah, tapi ini. Yang merah kan ini berada di retrace dan kembali. Berarti sudah selesai, berarti ini mau turun. Nah, sekarang bayernya segini. Kita ukur bayernya ini, kita ambil separuhnya untuk area retrace dari merahnya. Untuk menguji merahnya ini. Untuk menguji kalau dia turun, apakah dia nanti kuat turun lagi atau mantul lagi. Nanti kalau misalkan di sini mantul lagi, misalkan sampai di sini atau sebelumnya ini mulai hijau lagi, berarti ya naik lagi. Potensinya akan naik jauh lebih kuat lagi. Begitu caranya. Ini harus paham model-model begini. Setidaknya cari titik level support, resistance, retrace-nya harus tahu. Biar apa? Tidak tiba-tiba kita ambil posisi sell begini tadi. Tapi kalau sudah dari awal ini, kalau kita ambil sell dengan tujuan sampai di retrace, tadi sudah sampai. Sudah kira-kira dapat. Tetap kita dapat. Nah, sementara kalau sudah mulai jalan dan mendekati area retracement, ya jangan ngambil posisi sell di situ. Karena berpeluang dua-duanya. Dia belum breakout dan belum menyentuh juga. Masih bisa berpeluang naik atau sebaliknya. Begitu Bu, ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Jelas, Bu. Jelas, Bu, ya. Maksudnya yang saya sampaikan ini, menangkap pembenda ini. Nah, kadang-kadang ini, Pak, ya. Kalau sudah, misalnya di-reward support, mantul lagi yang ke atas. Nah, itu kan mau masuk, tapi itu panjang mata, kendolnya sampai nyentuh retrace. Kalau sudah menyentuh, retrace lagi, malah hati-hati lagi. Misalnya panjang ya, tiba-tiba dari ini merah, tiba-tiba kendrijunya panjang dekat retracement. Ya, sama kita tunggu lagi. Tidak boleh. Di area retracement ini tiba-tiba kita ambil posisi baik. Karena ini sangat rawan. Walaupun panjang, berpotasi turun lagi. Kayak ini tadi. Contoh ya. Ini tiba-tiba panjang, tetapi berada di area retracement. Berada di area koreksi ini. Logikanya, logika di dalam membaca karakter kendel. Kemarin kita sudah ajarkan itu. Satu dibaca bodinya tebal, kemudian penolakannya dilihat. Penolakan sedikit, bodinya panjang, berpotensi momentum buyer masih kuat. Tetapi ada dalil lain yang harus kita pahami. Apa itu? Ada area support, ada level resistance, ada level retracement. Jadi semuanya harus dipahami secara utuh. Ketika panjang begini pun, tidak menjamin akan lanjut. Karena disitu berbenturan dengan area koreksi atau area retracement. Sama hanya dengan resisten. Walaupun kuat, tapi persis berada resisten. Tetap berpeluang untuk kembali. Maka harus hati-hati menunggu sekalian retracement, menunggu sekalian kembali, atau breakout sekalian. Begitu caranya. Pelan-pelan nanti mulai dibaca. Satu persatu mulai diikuti rule-nya, aturannya. Sehingga nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Kemudian syaratnya, kalau mau entry ya tadi, boleh ini breakout-nya. Kalau ternyata memantul, maka tunggu sampai ada penguatan. Kalau misalkan di sini tadi, ini mulai memantul, mulai ada warna hijau, maka tunggu satu hijau lagi. Baru di candle selanjutnya entry. Sama dengan begini. Kalau begini nanti tiba-tiba hijau, maka tunggu hijau satu selesai. Jadi candle hijau yang ketiga, baru kita masuk. Begitu caranya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan. Mudah-mudahan dipraktekkan juga. Bisa memahami pelan-pelan. Nanti ada waktu, kalau ada acara kelas malam, selalu ikuti saja. Karena nanti akan selalu kita review. Selalu akan kita sampaikan bagaimana menentukan support, resisten, kemudian retrisma, kita analisanya bagaimana, kita buktikan bagaimana. Kalau kita selalu berulang-ulang, selalu kita praktekkan, nanti akan dengan sendirinya mudah kita coba. Kalau kita hanya satu kali, dua kali selesai, tidak ada kelanjutan, maka blank ketika sudah ada pertanyaan, selesai di sana, buntu. Tapi ketika masih ada forum-forum lain, nanti akan terus kita kembangkan, terus akan kita perbaiki yang belum maksimum itu. Ya, untuk pagi ini sudah cukup dulu. Terima kasih banyak, ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjalankan dengan baik. Rule-nya dipraktekkan dengan baik, dan nanti ketika mau entry, coba di screenshot atau di foto, hasilnya dibuat catatan. Kalau ada yang tidak sesuai, silakan nanti dikirimkan, ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat datang di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.